ya Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum selamat siang guys di siang ini ini ada Honda bitcarbo ya ini tarikannya sangat berat sekali guys lari sekitar 60 mentok ini nggak bisa ngebut ya kita cek ini seringnya di vakum karet vakum karbunya itu udah keras guys jadi sih coba dibuka dulu itunya emas vakumnya buka dulu coba lihat nanti kalau udah itu dibuka karbunya ya si karet vakumnya keras sehingga si bensin itu dia akan naik ke atas karet seharusnya kan tidak ada udah bensin ke atas karet kelihatan guys ya coba diambil Mas ya ini kelihatan sekali ini di atas bensin itu dia banyak bensin ya nih karetnya udah keras dari buka karbunya jangan coba pegang jadi tarikan skepnya itu nggak bakal maksimal gas di betot full pun ini nggak bakal naik full karena sudah keras saya akan nebo ya karetnya sama di bagian pistonnya ini skepnya itu udah lecet ya coba lebih kecil buat nyepet ininya ya itu sekalian mau dicek di lololornya apakah peng yang jelas ini kita fokuskan ke karet vakumnya ini sering terjadi kalau motor ini ya ini barangnya kita mending langsung ganti aja karena kalau karet vakum ini udah keras nih walau kita akalin kita ganjel di sini ini pun nggak bakal maksimal lebih maksimalnya kita ganti ya pakai produk AHM asli jangan yang abal-abal nih dia sangat lentur sekali di bagian skipnya juga ini nggak ada lecet ya ini kelihatan ini udah lecet parah jadi nanti ada angin keluar lewat bensin keluar lewat si skepnya ini ke atas jadi nggak bakal maksimal naiknya coba ya ini diganti insya Allah tarikannya akan mantap ya diperhatikan juga ini kalau ganti karet ya apa ini udah muter karetnya posisi lubangnya itu di depannya ini posisi lubangnya di depan dari sentil-sentil ini kita langsung buka aja ini kalau beli satu set nih nggak nggak dapet jarum skipnya ya cuman seperti ini kalau ini udah keras kalau ini masih mulus yang barunya kita langsung copot aja kita puter di bagian dalamnya seperti ini ini ada pernya ya ini bisa di lakukan sendiri di rumah ya buat teman-teman ya udah usah ke bengkel beli aja di online tulisannya piston karburator ya ini beli di online terus masang sendiri aja di rumah bisa kalau teman-teman Honda Beatnya sudah tarikannya berat ya kita pasang lagi kemudian kita pasang di bagian kancingnya ya kita paskan kampas kopling masih tebal ya mana ya ini masangnya sangat mudah tinggal puter aja ini akan kencang kelihatannya kemudian kita bersihkan karbunya kita lepas telan angin kalau nggak macet ini seringnya suka macet kita langsung bersihkan di dalam sini aja kemudian kita kuas pakai bensin kita copot sepulir-pulirnya main jet sama pilot jet kunci 67 John kita bersihkan angin pada angin ya udah beres tinggal masang aja minumnya ya kita kita pasang di karboscape nya ya ya seperti ini kita cilap dulu kita perhatikan noknya ya sambil karyana mana per sama tutup atasnya tepernya ini enggak usah dipotong pasang yang asli aja pasang bautnya ya seperti ini kemudian kita cek pakai angin ini pasti akan naik dengan cepat ya kelihatan deh ini kalau udah seperti ini dijamin nanti tarikannya cus tidak akan lemah lagi ya oke guys ini udah dipasang karbonya coba kita hidupkan ya coba di rem ini mas benak ya ini hidupnya sangat enteng sekali ini tarikannya sangat jos sekali guys makanya kalau motor bitcarbo tarikannya loyo ganti aja karet pakumnya sama skepnya yang ori semoga bermanfaat video dari saya jangan lupa bantu subscribe nya jangan lupa 3M menjaga jarak mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker wassalamualaikum warahmatullah salam kuku irang mantap my